Halo, bertemu lagi di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Pada kesempatan kali ini kita mau mempelajari tentang selection yang berupa kotak seleksi, lingkaran, dan satu piksel horizontal serta vertikal Kita hanya berkutat tentang ini Kita open file Kita bisa mengaktifkan salah satu file yang Anda miliki Sini saya mengambil ini Saya bisa menjumot Ini karena filenya kecil Maka akan terjadi seperti ini Tapi yang jelas saya mau menjelaskan bagaimana itu kotak seleksi Cara kerjanya seperti ini Kita menyeleksi area kotak Jadi yang di dalam kotak adalah bagian yang terseleksi Jika kita memberikan sebuah efek Maka efek itu hanya berfungsi pada di area seleksi Oke seperti itu Saya cancel Atau jika kita merubah ke move tool Maka area yang terseleksi lah Yang kita pindah Kita kembalikan seperti semula Dan disini saat kita mengaktifkan seleksi tool Disini ada perintah-perintah yang berada di dalamnya Yang pertama adalah Jika saya sudah punya seleksi dan saya mau mengaktifkan seleksi yang lainnya Maka seleksi yang awal akan hilang Karena disini perintahnya adalah new selection Membuat perintah baru Tapi apa jadinya saat yang kedua ini saya aktifkan Add to selection Ini artinya penambahan seleksi Jadi seleksi yang kedua akan ditambahkan kepada seleksi yang pertama Begitu seterusnya Dan jika ini saya pindah Maka akan menjadi seperti ini Kita kembalikan dan lanjut ke apa arti yang ketiga Disini ada subtract from selection Berarti pengurangan Jadi saat kita melakukan penambahan seleksi di area ini Otomatis area seleksi akan dikurangi Oke seperti itu Dan jika ini saya pindah Akan menjadi seperti ini Oke saya kembalikan lagi Dan bagaimana dengan yang Nomor 4 Ini adalah Yang berseberangan Dengan area baru Jadi yang ada di dalam area baru Itu yang akan masih dipertahankan Selama yang di luar area baru Yang di luar seleksi baru Akan dilangkat Seperti itu Oke kita lanjut ke bagian lingkaran seleksi Disini pada prinsipnya sama Jadi disini ada pengurangan Ada penambahan Ada buat seleksi baru Dan ada juga intersect with selection Jadi di pertengahan Persimpangan seleksi Artinya sama Jika kita add new Dia akan memberikan seleksi baru Kalau kita memberikan yang nomor 2 Add new selection Dia akan menambahkan seleksi Sementara yang dikurangi Dikurangi akan Persis seperti tadi Selanjutnya saya mau Beralih ke Satu selection Apa artinya Horizontal Single Arrow Dia berpatokan pada Satu piksel Jadi Jika kita mengaktifkan Area ini Kita hanya membuat Satu piksel Horizontal Jadi arahnya ke kanan Ke kiri Horizontal Sedangkan jika saya mengaktifkan Vertikal Dia akan Satu piksel Vertikal Seperti itu Dan perintah Tambahannya Sama Jika kita melakukan penambahan Kita akan bisa membuat Satu piksel Seperti itu ke kanan Sedang saya aktifkan Satu piksel horizontal Dia akan ditambahkan Secara horizontal Sekian Penjelasan Tentang seleksi Dan semoga Anda bisa memahami Yang saya contohkan tadi Sampai jumpa Di tutorial mendatang Selamat